Ya, beralih ke kabar lain, Pak Minisa. Perdana Menteri Inggris David Cameron menjumpai sejumlah cendikiawan muslim Indonesia untuk membahas sejumlah upaya untuk menghadapi tantangan radikalisme berbasis agama. Perdana Menteri Inggris David Cameron mengundang sejumlah cendikiawan muslim Indonesia untuk berdiskusi di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat. Para tokoh yang hadir diantaranya Din Samsudin, Al-Wishyab, Yeni Wahid, dan Azumadi Azra. Cameron dan para tokoh agama berdialog tentang upaya Indonesia menghadapi tantangan dan ancaman radikalisme. Cameron berpendapat Indonesia dianggap berhasil mengatasi radikalisme, terutama dalam meredam jumlah pengikut ISIS. Perdana Menteri Kemurun ingin mengetahui, istilah beliau langsung belajar dari pengalaman kita di Indonesia ini di dalam menghadapi tantangan dan ancaman radikalisme, termasuk yang menggunakan kekerasan. Yang menurut orang luar, Alhamdulillah Indonesia dianggap relatif berhasil. Sebelum menggelar pertemuan, Cameron sempat berkeliling kawasan Masjid Sunda Kelapa, bahkan mencicipi panganan khas Indonesia, salah satunya pisang goreng. Dari Jakarta, Egi Nugrah hari ini, Upi Wongso, Surejo, TV One mengabarkan.